Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Joel Christian Pada kali ini, saya akan membahas mengenai furniture Namun kita akan membahas furniture yang lebih kompleks, yaitu sofa Oke, kita mulai aja ya Pertama, kita buat rectangle tool Kita buat 1800 x 700 Kemudian, kita push-pull Shortcut P Dan buat jadi 200 Klik 3x Klik kanan Make the book Kemudian, buat rectangle lagi Shortcut R Kita buat di atasnya Push-pull Shortcut P Ketik 150 Make the book Setelah itu, kita bikin kaki sofanya Di push-pull 150 Kita push-pull ke atas lagi 150 Tiga kali, klik kanan, make component ya Soalnya kita mau bikin Dua biji Kemudian, kita pakai move tool Klik control Klik control Klik, lalu jangan lupa pakai aksis untuk di lock Jadi, bendanya akan searah ya Kita lock aksis merah seperti ini Lalu kita letakkan di sebelah kanan Setelah itu, kita buat di bagian belakangnya Untuk sandaran 150,150 Di push-pull Make the book Oke, selanjutnya kita bikin kakinya ya Kita bikin dengan cara Circle Shortcut C Kemudian Side-nya kita ganti jadi 50 Enter Dan kita klik Kita buat radiusnya 50 Lalu Push-pull Setinggi 100 Jangan lupa klik 3 kali Make component Create Kalau udah, kita letakin aja nih Kita bikin dulu Panduannya atau guideline Dengan T Type nature tools Klik Kita taruh di tengah Jangan lupa Lock axis ya Biar kita bisa Kasih tanda di axis merah nih Kita cari snap tengahnya nih Tengahnya nih Yang ada warna biru ya Bulutannya Itu tengah Kemudian Kita Bikin guideline lagi Lock axis hijau 50 Di bagian bawah juga ya 50 Yang di sebelah kanan juga Kalau udah, ini kita move ya Kita copy Lalu kita select Dua-duanya Dengan cara M dan shift ya Jadi bendanya bisa kita Select lebih dari satu bendanya Kemudian move Dan control Untuk meng-copy Jangan lupa Dibuat Lock axis hijau Nah, oke Jika sudah seperti ini Kita hapus Guide-nya Kemudian Kita buat Kita buat Ukurannya 600 x 600 Kita push-pull 150 Make component Oke, setelah ini Kita akan Bikin dia melengkung ya Dengan art tool Namun sebelumnya Kita bikin Guideline dulu Supaya tahu Kita mau bikin Seberapa Saya bikinnya Cukup 20 20 Aja ya Kemudian Kita masuk ke dalam Groupnya Klik dua kali Nah Kemudian Kita menggunakan Art tool Dengan Shortcut A Side-nya Diganti aja Coba jadi 25 Atau terserah Si berapa Yang penting Angkanya Jangan terlalu besar Tapi jangan terlalu kecil Supaya Hasil Garis Di arch-nya itu Smooth Klik Dua titik Nah Kamu kan Akan lihat Ada Garis berwarna ungu Ini tuh Artinya Garisnya itu Sudah snap Susuai dengan Arch yang Sudah kita tarik Jadi otomatis Ini hasilnya Akan pas Ya Seperti ini Kepada kita Push-pull ke belakang Kemudian kita Bikin juga Yang di sebelah kanan Dia kan bisa Maju mundur nih Kalian cari Sampai posisinya Udah ungu Nah Kalau udah ungu Tinggal push-pull Dan kita klik Dua kali aja Karena tadi Kita udah Push-pull pertama kali Sehingga Push-pull kedua Dan berikutnya itu Akan mengikuti Push-pull yang pertama Lalu yang atas Kita buat Arch juga Ini kan Kalau kita Lihat ada Garis-garisnya Kita bisa Ngilangin Garisnya Dengan cara Kita masuk Ke dalam Group dulu Kemudian Pencet E E itu Erase ya Untuk hapus Kalau misalnya kita Hapus garisnya Nah Dia akan Terbuka ya Face-nya Karena Face itu terbentuk Dari garis yang bertemu Jadi gimana caranya Supaya garisnya hilang Tapi face-nya tetap ada Caranya gini E untuk Erase Kalian Pencet Shift Kemudian Kalian hapus Nah Shift-nya ditahan ya Akan hilang garisnya Jadi terlihat Smooth Seperti lengkungan ya Oke Kurang lebih seperti ini Yang kanan juga ikut Teredit ya Karena kita pakai komponen Kemudian Yang ini Bikin guideline dulu 20-20 juga Selain pakai arch Kita juga bisa pakai Circle ya Pakai C Kemudian kita klik tengah Lalu kita keluar Sesuai dengan Radiusnya Nah Kita tinggal kita Push-Pull aja Tapi Sebenarnya lebih enak Langsung arch aja Itu cuma opsi lain aja Buat kalian Ingat ya Mesti snap point-nya Sampai Warna ungu Itu menandakan Kalian sudah benar Bikin arch-nya Jadi garisnya Nggak ketemu Lalu yang atas Lalu yang atas juga Begitu ya Jadi kalian Kalau nggak paham Kalian harus Ngikutin seri ini Dari awal ya Karena ini itu Kita pakai Komen-komen yang Dari seri-seri Sebelumnya Kita gabungin Ke sini Jadi kalau kalian Nontonnya setengah-setengah Kalian mungkin Bakal ketinggalan Ini mesti di-hide dulu nih Biar Dia nggak Ngesnap Ke benda Yang di sebelah-sebelahnya Yang ini sebenarnya Perlu nggak perlu sih Nggak usah lah ya Langsung ke yang ini aja Oh iya Tadi saya belum jelasin Tadi kita Hide bendanya Cara nge-hide-nya gini ya Curik bendanya Klik kanan Hide Misalkan kalian mau Munculin Tinggal edit Unhide All Kalau last Berarti cuma munculin Benda Yang terakhir Kalian hide Kayak gitu ya Contohnya gini Ini saya hide Kemudian edit Unhide Last Kalau edit Unhide All Buar semua Kayak gitu ya Selanjutin Gampang kan ya Hapusnya bisa mengikuti ya Kalau udah Kita unhide Jangan lupa Ini guide-nya Diilangin aja Edit Delete Guide Terus ini kita Rotate ya Klik bendanya Pencet M Nah ini akan muncul nih Snap-snapnya nih Untuk kalian bisa rotate Kalian cukup klik aja Di bagian sini Terus kalian Biar saya cursor kalian Ini bagian Kanan bawah juga Bisa kalian ketik Misalkan kalian ingin Yang derajatnya 75 Yaudah kalian ketik aja 75 Kayak gitu ya Kemudian kita copy M Ctrl Kita klik Snap Merah Seperti ini ya Udah deh Oh iya Bagian depannya Kita move Ke bawah Snap Warna Biru Tarik ke bawah Nah Oke Kayak begini ya Oke Sampai disini dulu Tutorial saya kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya